Hai Libra, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan readingan siapa yang akan hadir di hidup kamu bulan Mei hingga Juni 2021. Bisa resonate, bisa tidak. Silahkan cek Samun and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Libra, akhir-akhir ini kamu terlalu banyak overthinking, terlalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, membandingkan dirimu dengan kesuksesan orang lain. Ingat Libra, semua akan ada waktunya kesuksesan, masing-masing orang tiap beda. Bunga mekar saja memiliki waktu yang berbeda. Bila kamu terlalu overthinking, maka kamu akan membunuh diri kamu sendiri. Kamu tidak akan semangat kerja dan kamu tidak akan bertemu dengan orang-orang baru. Yang ada kamu akan berada di lingkungan toksit yang kamu ciptakan sendiri. Bisa saja di lingkunganmu baik-baik saja, tapi kamu sendiri yang racuni dirimu hingga kamu merasa overthinking, merasa lingkunganmu yang toksit. Nah, secara signifikan kamu tidak akan bertemu orang yang baru untuk bulan Mei hingga Juni, tapi kamu disarankan untuk healing dari masa lalu kamu untuk stop membandingkan diri kamu dengan orang lain, membandingkan kesuksesan kamu dengan orang lain. Karena apapun itu pada endingnya, bila kamu keluar dari situasi ini atau kamu memperluas pergaulan kamu atau menambah ilmu pengetahuan kamu, maka kamu akan lebih sukses dari hari ini dan tolak ukurnya tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Untuk konfirmasi kartunya, kita shuffle beberapa kartu untuk Sojak Libra Mei-Juni 2021. 10 of Wands 6 of Swords 6 of Swords King of Wands King of Wands Nah, disini menandakan bahwa kamu terlalu banyak beban pikiran, kamu terlalu banyak beban yang kamu bebankan pada dirimu sendiri yang meskipun ini bukan sebuah masalah besar, membuat kamu merasa perjalananmu masih panjang. Tapi padahal sebenarnya, apa yang kamu ingin peroleh sudah ada di depan mata kamu, tapi kamu tidak melihatnya. Kamu memiliki kemampuan untuk merilis semua bakat keterampilan yang kamu miliki. Kamu memiliki kok apa yang orang lain miliki, tapi kamu tinggal mengeksplore semuanya yang kamu miliki. Percayalah, dengan kamu mengeksplore apa yang kamu miliki, maka kamu akan memiliki kesempatan untuk menaikkan level kamu dari yang terpuruk, dari overthinking yang kamu rasakan hari ini. Demikian pembacaan untuk Sodiak Libra, bulan Mei hingga Juni 2021. Sekali lagi, kamu tidak akan menemui orang yang signifikan untuk bulan Mei hingga Juni, sama seperti dengan Cancer, sebelum kamu menghiling diri kamu sendiri dan stop membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Bila resonate, silakan tinggal pesan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.